Intro Tahun 2016 Tuhan mau bawa kita untuk menjadi tahun untuk mengalami dan menyatakan Kristus. Katakan mengalami dan menyatakan Kristus. Kalau tahun lalu seharusnya kalau suruh ikuti sama-sama suruh akan build the real me. Kita terbangun, kita mulai dibangun manusia rohani kita. Maka tahun 2016 Tuhan mau ajak kita mengalami dan menyatakan Kristus. Lagi mengalami, menyatakan Kristus. Saya enggak janjian sama Om Kris apa yang akan dia khotbain kemarin. Saya enggak cerita apa-apa dulu tentang gereja. Tapi dia dapat ini tentang apa yang dia share kemarin tentang mengalami Kristus. Saya mau ajak tahun ini kita buka hati kita masing-masing untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Karena hanya orang yang mengalami Tuhan bisa mendapat kesegaran baru dalam hidupnya. Dan menyatakan Tuhan lewat hidupnya. Amen. Hanya orang yang mengalami Tuhan bisa mendapat kesegaran baru dalam hidupnya. Dan menyatakan Tuhan lewat hidupnya. Pesan Tuhan yang Om Kris sampaikan kemarin. Sebetulnya itu profetik sekali untuk kita. Dia bilang sejak saya memutuskan datang ke Bandung. Dia bilang ayat ini terus yang bicara. Saya bacakan sekali lagi buat surara. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekali lagi saya bacakan. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud jadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan yang melakukan segala kehendakku. Saul raja yang dipilih Tuhan. Saul raja yang dipilih Tuhan. Sama seperti Daud. Tapi ada yang membedakan. Kalau saya boleh bilang begini. Ada generasi yang seperti generasi Saul. Ada generasi yang seperti Daud. Saya mau ajak kita belajar menjadi seperti Daud. Yang setuju katakan amin. Bedanya apa sih Saul sama Daud? Bukan beda umur. Bedanya apa Saul sama Daud? Bukan beda senioritas. Bedanya ada di sikap hati mereka. Berdua. Itu bedanya. Saul dan Daud itu beda sikap hatinya. Makanya Tuhan bilang tentang Daud. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud punya hati yang mau menyenangkan Tuhan. Dia lebih mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Lebih daripada apa yang menyenangkan manusia. Itu Daud. Kalau kita mau belajar dari Daud. Belajarlah hati ini. Bahwa kita mau menyenangkan Tuhan. Lebih daripada menyenangkan manusia. Saul beda. Mereka dua-duanya pernah ditegur sama Nabi Tuhan. Saul ditegur sama Samuel. Waktu ditegur. Dia bilang begini sama Samuel. Jaga muka saya dong. Kamu jangan bikin saya malu. Tapi Daud waktu ditegur sama Natan. Dia gak bilang sama Natan gini. Jaga muka gue dong. Enggak. Dia bilang gini. Dia langsung menangis dan mengakui dosanya. Dan dia mengarang satu pasal. Satu masmur tentang dosanya. Judulnya pengakuan dosa Daud. Bahkan ya saudara dan saya tahu dosanya Daud. Karena Daud gak jaga mukanya di depan orang. Dia lebih mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Dia memilih ini. Biar dunia tahu dosanya. Tapi dia mau bertobat sama Tuhan. Itu Daud. Itu Daud. Daud bisa bunuh Nabi itu. Daud bisa bikin cerita ini tertutup. Dan tidak pernah ada yang dengar. Tapi Daud gak memilih itu. Daud memilih bertobat dan menyenangkan hati Tuhan. Itu bedanya Daud dengan Saul. Yang kedua. Daud orang yang melakukan segala kehendakku. Kata Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang setuju kata Ramen. Kita datang ke gereja. Kita semua mau diberkati. Dan Tuhan mau memberkati kita. Tapi tujuan utama kita bukan hanya untuk datang ke gereja. Hanya untuk kita tambah banyak duit. Kita datang ke gereja. Utamanya adalah untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Itu Daud. Amen. Itu generasi Daud. Dan tahun ini saya gak janjian sama Om Kris. Tuhan bawa kita mau untuk mengalami dan menyatakan Kristus. Ayo alami Tuhan. Jadilah orang yang berkenan sama Tuhan. Supaya kita mengalami Tuhan lebih lagi. Dan hiduplah untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk menyatakan Kristus lewat hidup kita. Itu yang Tuhan taruh untuk tahun ini. Bagaimana bisa berkenan di hati Tuhan. Yang pertama bahwa Tuhan mencari penyembah yang benar. Katakan Tuhan mencari penyembah yang benar. Tuhan itu bukan mencari penyembahan. Mungkin suruh-suruh sering dengar bahwa suara malaikat di surga jauh lebih bagus daripada suara kita. Amen. Jauh lebih bagus. Tuhan gak cari penyembah. Tuhan cari penyembahnya. Pemimpin tuh selalu punya sebutan. Jokowi. Ya kan. Pemimpin yang disebut merakyat mungkin. Suka belusukan. Ahok. Pemimpin yang keras luar biasa mungkin. Tapi punya kejujuran mungkin. Semua pemimpin punya sebutan. Ya kan. Tapi kalau Daud disebut sebagai apa. Daud disebut gini. Raja yang menyembah Tuhan. Katakan Raja yang menyembah Tuhan. Lagi Raja yang menyembah Tuhan. Nah Tuhan mau supaya saudara dan saya juga jadi Raja-Raja yang menyembah Tuhan. Sebab saudara dan saya dipanggil untuk memerintah. Di depan Tuhan saudara dan saya adalah Raja. Raja yang dipilih untuk memerintah. Dimana saudara ditempatkan. Karena Tuhan mau kita belajar untuk menjadi Raja yang menyembah Tuhan. Kalau suruh sebagai profesional jadilah profesional-profesional yang menyembah Tuhan. Pengusaha-pengusaha di tempat ini. Kalau suruh disebut orang. Jadilah sebagai pengusaha yang menyembah Tuhan. Ada orang dikenal. Dia pengusaha yang hebat. Dia pengusaha yang lihai. Dia pengusaha yang likiat. Jangan yang. Kalau bagus masih oke. Tapi lebih kalau bisa. Yuk jadilah pengusaha yang menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Keluarga kita jadilah keluarga yang menyembah Tuhan. Keluarga ajak anakmu belajar menyembah. Pribadi jadilah pribadi yang menyembah Tuhan. Amin. Amin. Menyembah. Menyembah Tuhan. Semi tadi bilang bagus sekali. Kita gak mau dikti saudara untuk menyembah. Karena menyembah itu bukan karena disuruh. Mari kita berdiri. Sekali-kali gak apa-apa disuruh-suruh begitu kan. Tapi pola kita, budaya kita bukan begitu. Mari kita berdiri. Kita berdiri. Mari angkat tangan. Kita angkat tangan. Kurang tinggi. Lebih tinggi. Dua tangan. Dua tangan. Tapi yang kita mau sama-sama bangun diantara kita gini. Penyembahan itu menjadi diri kita. Bukan karena orang lain suruh. Tapi karena sebuah keputusan hati. Yang setuju katakan amin. Yohanes 4 ayat 13 bilang begini. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu. Dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Alkitab bilang begini. Apapun yang ditawarkan dunia akan membuat seluruh haus lagi dan haus lagi. Kering lagi dan kering lagi. Tidak ada yang bisa memuaskan kita. Kecuali kalau kita membangun keintiman sama Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Maka yang terjadi apa? Orang yang mengalami Tuhan dari hatinya memancar mata air kehidupan. Jadi bukan perlu cari lagi. Tolong dong. Kita bukan perlu KKR lagi. Tapi KKR selalu ada di sini. Kebangunan rohani selalu ada di sini. Kenapa? Itu sudah jadi mata air di dalam kita. Kenapa? Karena kita orang yang mengalami Tuhan. Coba kita lihat. Kita akan belajar banyak dari Yohanes 4. Sebetulnya ini saya teruskan dari khotbah Om Kris kemarin. Yohanes 4, ayat 21. Kata Yesus kepadanya. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Karena Tuhan Yesus sedang bicara dengan seorang perempuan. Perempuan yang punya lima suami. Bahkan lagi hidup sama yang lain. Berarti dia punya lebih dari lima suami kira-kira begitu. Saya enggak tahu apakah dia maafkan saya pelacur apa bukan. Tapi saudara dari sini sama-sama kita dapat image. Tapi ada sesuatu yang kita mau belajar dari perempuan ini. Coba lihat. Kata Yesus kepadanya. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapak. Bukan di gunung ini. Bukan juga di Yerusalem. Jadi kalau pergi ke Yerusalem, pergilah untuk berlibur. Pergilah untuk belajar firman. Karena Alkitab bilang, bukan ke tempat-tempatnya kita menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang setuju kata namen. Kalau saudara mau belajar dari Daud. Saudara dan saya mau belajar dari Daud. Menjadi seorang penyembah. Maka kita akan belajar bahwa penyembahan itu bukan bicara soal tempat. Penyembahan. Makanya Tuhan bilang ini. Bukan di gunung ini. Bukan juga di Yerusalem. Karena penyembahan tidak bicara tentang tempat. Bukan tempat yang menentukan saudara bisa menyembah atau tidak. Penyembahan bukan soal apa yang dilakukan oleh tubuh kita. Nanti kita akan belajar lebih lagi. Saudara mau berdiri, berdirilah. Suruh mau duduk, duduklah. Suruh mau bertepuk tangan, bertepuk tanganlah. Mau berseru, berseru lah. Karena penyembahan bukan soal apa yang dilakukan oleh tubuh kita. Penyembahan juga bukan soal kegiatan yang dihafalkan. Bukan dong. Bukan dong. Ah biasa. Sebelum khotbah pasti nyanyi. Kita kemarin pernah mikir, apa kapan-kapan kita khotbah dulu baru menyembah ya. Karena penyembahan bukan kegiatan yang dihafalkan. Penyembahan bukan soal apa orang bilang tentang kita. Beberapa diantara saudara mungkin ragu-ragu mengekspresikan penyembahan karena takut dinilai orang. Alah munafik itu. Atau kita benar, nanti gue dianggap so-soan dan sebagainya. Penyembahan bukan soal apa kata orang. Penyembahan bukan soal apa yang kita dapatkan. Kalau kita menyembah, nanti Tuhan pasti menjatuhkan emas-emasnya dari surga buat kita. Perak, permata, bukan soal itu. Tapi penyembahan sepenuhnya adalah tentang sikap hati kita sama Tuhan. Penyembahan sepenuhnya tentang sikap hati saudara-saudara dan saya kepada Tuhan. Penyembahan dibangun di atas pengenalan kita akan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi. Penyembahan sepenuhnya sikap hati kita. Bukan apa yang orang ngomong, bukan karena sebelah saudara, bukan karena seorang leader suruh. Tapi sepenuhnya sikap hati dan itu yang kita mau belajar. Karena tahun ini kita mau mengalami Tuhan lebih lagi. Saya mau ajak jemah di CLCC, belajar menyembah Tuhan sebagai sikap hati. Katakan sikap hati. Lagi sikap hati. Kalau sikap hati sudah memutuskan untuk menyembah, maka perasaan dan tubuh hanya mengikuti saja. Kebanyakan kita menyembah ditentukan sama perasaan. Perasaannya lagi semangat, kita semangat. Kalau perasaannya enggak semangat, saya enggak semangat. Padahal penyembahan bukan soal perasaan, penyembahan soal sikap hati. Keputusan di hati kita. Jadi walaupun enggak semangat. Kalau suruh merasa, saya mau hormati Tuhan. Saya mau berdiri, berdirilah. Walaupun perasaan suruh lagi enggak bicara apa-apa. Tapi suruh bilang ini, saya mau angkat tangan buat Tuhan. Tanda penghormatan saya mau Tuhan. Angkat tanganlah. Karena seharusnya perasaan kita mengikuti sikap hati kita. Amin. Dan tubuh mengikuti sikap hati kita. Itu penyembahan. Poin yang kedua. Itu penyembah yang benar. Kita belajar seperti itu. Poin yang kedua. Saya mau ajak kita belajar ya wanita dengan lebih dari lima suami ini. Om Kris kemarin ada singgung sedikit. Ini yang saya mau teruskan. Tuhan Yesus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Hanya untuk menemui satu wanita dengan lebih dari lima suami ini. Untuk dia mengajar tentang penyembahan. Tuhan Yesus itu kalau Tuhan melakukan sesuatu selalu punya alasan. Kenapa dia enggak bicara sama ahli farisi. Kenapa dia enggak bicara sama ahli taurat. Karena yang mengerti tentang penyembahan. Itu wanita. Yang maaf kalau saya boleh bilang ini. Mungkin bisa dianggap seperti pelacur. Kalau sudah baca bahasa aslinya. Maka kata penyembahan yang Tuhan pakai dengan wanita ini. Dia pakai kata mencium. Proskunio. Mencium. Coba kita lihat. Kita baca sekarang. Kita baca dulu yang pertama. Yohanes 4 at 16. Supaya sudah tahu latar belakang wanita ini. Kata Yesus kepadanya. Pergilah. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu. Aku enggak punya suami. Kata Yesus kepadanya. Tepat katamu. Bahwa kamu tidak punya suami. Sebab kamu sudah punya lima suami. Dan yang sekarang ada sama kamu bukan suamimu. Dalam hal ini. Kamu berkata benar. Kamu jujur enggak bohong. Karena dia bilang bawa suamimu. Dia mau bilang yang mana kan bingung saudara. Jadi dia bilang saya enggak ada suami. Benar. Sebab kamu sudah punya lima. Yang sekarang pun bukan suamimu. Jadi dibilang enggak bersuami. Nah kenapa terus Tuhan bicara tentang penyembahan sama dia? Karena ada sebuah esensi dari penyembahan yang sangat dimengerti oleh wanita. Yang kalau saya boleh bilang pelacur ini. Dan saya mau beritahu. Coba uji. Esensi penyembahan ini. Kita pun akan mengerti. Lihat ini. Tuhan memakai kata proskunio. Dalam ayat yang tadi dibilang ini. Ayat 22. Coba ditayangkan lagi ayat 22. Waktu wanita itu seperti itu keadaannya. Lalu Tuhan bicara begini. Kamu proskunio. Katakan proskunio. Lagi proskunio. Apa arti proskunio? Mencium. Kamu mencium apa yang tidak kamu kenal. Kami mencium apa yang kami kenal. Buat perempuan ini dia mengerti enggak? Tuhan waktu mengajar penyembahan. Dia bilang ini. Waktu menyembah. Kita itu seperti sedang mencium Tuhan. Kemarin Om Kris bilang. Bahasa asli Alkitab yang lain. Bahkan dibilang ini hubungan intim. Mangannya misi kita yang pertama. Membangun keintiman sama Tuhan. Karena menyembah. Bicara hubungan intim. Buat perempuan ini dia sadar sekali. Tidak usah Tuhan ngomong panjang. Suruh lihat. Pembicaraan terakhir dari wanita ini. Di sini. Waktu diajarin tentang penyembahan. Dia langsung mengerti semua. Dan enggak lama hidupnya berubah. Karena penyembahan yang dimaksud. Esensinya dapat sekali dengan wanita ini. Wanita ini enggak berdebat lagi. Karena dia tahu. Apa bedanya mencium dengan tulus. Dan mencium dengan kepalsuan. Dia tahu apa bedanya mencium dengan cinta. Atau mencium tanpa cinta. Dia tahu apa bedanya mencium dengan kesetiaan. Atau mencium dengan tujuan yang lain. Udang dibalik batu. Dia tahu sekali bedanya. Wanita ini mengerti dari situ. Bahwa penyembahan bukan soal apa yang tubuh lakukan. Tubuh bisa lakukan apapun tanpa rasa. Wanita ini mengerti bahwa gak penting soal esensinya bukan duduk, berdiri, sujud, menangis. Bukan itu. Menyembah adalah sebuah sikap hati. Keputusan hati. Tuhan bilang. Penyembahan itu harus kenal. Yang setuju kata namen. Wanita ini mengerti. Kamu mencium, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ayat dua-dua kasih lagi. Tapi harusnya kita menyembah. Kita mencium apa yang kita kenal. Setuju? Maafkan saya pakai kata ini. Pelacuran mengajarkan mencium tanpa mengenal. Penyembahan bukan pelacuran. Kita hanya bisa menyembah yang kita kenal. Jadilah orang yang mau mengalami Tuhan. Amin. Mencium. Yang kita kenal. Bahasa aslinya bilang ini. Mencium. Yang saya kenal. Yang saya appreciate. Itu menyembah. Yang saya kenal. Kita menyembah yang kita kenal. Kita menyembah yang kita hormati. Yang kita hargai. Maksudnya kita belajar dari segala sesuatu. Yuk belajar hormati Tuhan. Ke gereja. Bukan sekedar. Yang penting setor muka. Bukan. Kita tidak sedang menyembah yang tidak kita kenal. Kita sedang bertemu dengan Tuhan pencipta alam semesta. Kita sedang menyembah dia. Kita sedang menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Juru selamat dunia ini. Tuhan yang mencintai saudara dan saya. Tuhan yang memberikan segalanya buat saudara dan saya. Apakah kita mau. Apakah kita mau seenaknya. Bukan tanpa alasan. Saya suka bawa kopi ke dalam tempat ini. Bukan tanpa alasan. Ada banyak orang mungkin tidak setuju. Kok sambil khotbah minum kopi. Kok sambil menyembah minum kopi. Tapi saya mau beritahu. Menyembah itu. Kutusan di hati. Amin. Saya pengen dari sejak awal. Saya baru bisa ngomong sekarang. Dari sejak awal begini. Menyembah itu. Bukan soal. Bukan berarti seenaknya. Tapi begini. Saya mau ajar ini. Orang boleh ngomong apa saja tentang kita. Tapi saudara yang tahu di hatimu bagaimana. Setuju? Orang boleh ngomong apa saja tentang wanita ini. Itu suamimu. Itu bukan. Ini bukan. Tapi dia yang tahu yang mana yang dia cintai. Seberapa dalam dia mencintai. Dan itu enggak bisa dilihat orang. Suruh boleh angkat tangan dengan segala gaya. Suruh boleh. Gayanya luar biasa gitu kan. Angkat tangan kayaknya dua kurang. Kaki ikut mengangkat. Ya kan? Ada yang naik kursi. Pernah tahu? Naik kursi. Dan orang bisa bilang begini. Sungguh-sungguh banget dia ya. Sampai gelantungan di atas mungkin. Orang bilang luar biasa menyembah sampai begitu kan. Tapi saya mau beritahu. Saudara yang tahu di hatimu sendiri. Sebetulnya seberapa engkau menghormati Tuhan. Seberapa engkau mencintai Tuhan. Seberapa engkau appreciate Him. Seberapa engkau mengenal Dia. Amin. Kembangkan pengenalan kita kan Tuhan. Penyembahan hanya bisa dilakukan dalam pengenalan. Dalam roh dan dalam kebenaran. Dalam roh maksudnya apa? Ya tadi. Tubuh dan perasaan cuma mengikuti roh yang memutuskan. Kalau boleh saya pakai bahasa sehari-hari gini. Menyembah dengan segenap hati. Itu saja. Menyembah dengan segenap hati. Tubuh ikutin keputusan kita. Perasaan sesuaikan sama. Pernah kan? Rasa kita khawatir, kita takut. Ucapkan. Makanya Daud pernah memerintahkan gini. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Itu keputusan. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Perasaannya jiwanya lagi gak mau memuji Tuhan. Tapi dia memutuskan untuk mau memuji Tuhan. Mulai hari ini setiap kali kita berkumpul. Setiap kali kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Ayo perintahkan pada dirimu. Bukan song leader yang suruh. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Amen. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Sebab waktu kita mulai masuk dalam keintiman. Mengalami Tuhan. Alkitab bilang begini. Kamu gak akan haus lagi. Kamu gak akan haus lagi. Tapi sebaliknya dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang intim sama Tuhan. Pulih pribadinya. Kalau dulu sensi dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit kamu gak hargai saya ya. Kamu ngeliat saya kenapa begitu. Iya kan. Tapi setelah mata air itu mengalir. Suruh tahu. Suruh bisa mengampuni. Suruh bisa mengasihi. Kenapa? Sebab suruh tahu. Suruh sudah dikasih dengan kasih yang terbaik yang pernah ada. Om Kris cerita sama saya. Sama kita atau? Dalam menyembah. Saya sebetulnya pengen dia bersaksi yang dulu. Cuma mungkin buat dia sudah gak perlu disaksi-saksiin lagi. Tapi kalau saya boleh cerita buat saudara. Mereka pernah lihat gini. Mereka pernah menyembah dan bom ledak di luar. Di dalam gak apa-apa. Mereka. Tapi satu sisi yang lain. Salah satu wakil Om Kris dipotong leher. Empat orang. Bukan satu. Empat. Dan dia bilang ini. Seakan-akan kok Tuhan diam. Tapi wakilnya yang sampai hari ini ada. Kalau gak salah seumur sama saya. Ditembak. Dia udah berlutut. Tembak. Terus dia lari masuk gereja. Om saya kena om begini. Yang benar dibuka semua. Gak ada sama. Mana kamu bilang kena-kena pelurunya mana. Gak ada peluru. Gak ada. Padahal dia sudah ditembak. Setelah saya lihat. Kadang Tuhan tolong. Kadang Tuhan punya rencana yang lain. Kadang Tuhan buat. Kadang Tuhan. Tapi. Itulah penyembahan. Dia yang berdaulat. Bukan kita. Satu hal kita tetap percaya. Bahwa rencananya selalu baik. Buat setiap kita. Amin. Karena itulah kita menyembah. Karena kita percaya. Kita menyembah. Bukan karena mau memanfaatkan Tuhan. Kita menyembah. Karena keputusan. Bahwa engkau lah Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Dan aku mau menyembah Tuhan. Bagian yang terakhir begini. Orang yang mengalami Tuhan. Dia akan menyatakan Tuhan hidupnya. Wanita yang tadi kita baca. Disebut orang. Disebut sama ahli kitab sebagaini. Penginjil pertama di perjanjian baru. Penginjil pertama di perjanjian baru. Apa yang terjadi? Coba kita lihat Jonas 4. Ad 40 sampai 42. Saya undang tim boleh maju ke depan. Ketika orang Samaria itu sampai pada Yesus. Jadi dia datang ke kampungnya. Dia cerita apa yang terjadi. Satu kampung keluar. Dan orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus. Mereka minta kepadanya. Supaya dia tinggal pada mereka. Dan dia pun tinggal disitu dua hari lamanya. Seolah lihat. Kalau seolah dengar tentang kebaikan Tuhan. Kejar Tuhan. Seperti orang-orang Samaria ini. Dan jangan cuma mau lihat. Jangan cuma sekedar mau jamah. Minta Tuhan tinggal sama kita. Amen. Bangun keintiman. Tuhan pun tinggal dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang. Yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata pada perempuan itu. Kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu. Bahwa dialah benar-benar juru selamat. Orang yang mengalami Tuhan. Dia pasti akan menyatakan Tuhan lewat hidupnya. Amen. Amen. Orang yang mengalami Tuhan. Akan menyatakan Tuhan. Tahun ini menjadi tahun. Untuk kita mengalami. Dan menyatakan Kristus dalam hidup kita. Amen. Kasih salam kiri kanan. Ayo alami. Dan menyatakan Kristus lewat hidup kita. Ayo alami. Dan menyatakan Kristus lewat hidup kita. Berapa banyak yang mau? Amen. Sudah mau? Musik menyembah Tuhan. Sambil tadi kita nyanyi. Kita belajar dari wanita dengan lima. Suami dan lebih orang lagi itu. Bisa rasa enggak? Bahwa kita menyanyi mungkin dengan senap hati. Atau ada di antara kita. Menyanyi tanpa rasa. Atau di antara kita menyanyi. Dengan niat yang lain. Belajar dari wanita ini. Kenapa penyembahan Tuhan ajarnya lewat wanita ini? Karena kita harus membedakan hati kita sendiri. Bagaimana kita menyembah Tuhan. Saya mau beritahu kalau hari ini ada saudara yang masih gini. Menyembah di dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ada saudara yang menyembah di dalam ketidaktulusan. Ada saudara yang menyembah di dalam ingin. Ada udang di balik batu. Di baliknya semua itu. Tuhan bilang ini. Datang padaku. Bertobatlah. Amen. Saya setiap. Saya juga kadang ada. Enggak selalu saya prima dalam menyembah Tuhan. Enggak selalu hatinya mantap dalam menyembah Tuhan. Kadang hati saya meleset. Kadang licik. Kadang enggak benar. Tapi saya belajar apa artinya menyembah. Bukan sekedar menyanyi. Dan waktu saya tahu hati saya begitu. Saya memilih membereskannya dulu sama Tuhan. Tuhan aku licik Tuhan. Oh aku enggak setia Tuhan. Aku enggak setia. Ampuni aku. Dan biarlah aku boleh menyembah di dalam kesetiaanku kepada Tuhan. Dan setiap kali kita datang untuk mengaku dosa kita. Alkitab bilang dia adalah Allah yang setia dan adil. Yang setuju kata amin. Yang mengerti segala keberadaan kita dan dia menyucikan kita kembali dari segala kejahatan kita. Alkitab bilang. Mengenai setiap kali menyembah. Enggak perlu datang dengan takut. Tapi datanglah dengan kejujuran. Setiap kali menyembah. Enggak perlu datang dengan harus ini harus itu kewajiban. Beban berat. Tapi datanglah dengan ketulusan. Menyembah yang benar. Kata benar disitu artinya gini. Benar di luar dan di dalam. Itu asik. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Yang benar di luar dan di dalam. Amen. Jangan luarnya kayak rohani, dalamnya rohana. Tapi kalau pun hari ini dalamnya rohana. Bertobat datang sama Tuhan. Tuhan hatiku kering. Tuhan hatiku rasa jauh. Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kita kembali. Seorang kita baik berdiri sama-sama. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Masing-masing datang sama Tuhan. Ayo masing-masing datang sama Tuhan. Akui. Dimana keberadaan hatimu selama ini dalam menyembah Tuhan. Datanglah sebagai anak yang jujur. Karena Tuhan menyukai kejujuran. Daud bukan gak pernah berbuat salah. Tapi waktu Daud salah. Dia datang untuk minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan bilang. Aku berkenan kepada Daud. Aku berkenan kepada Daud. Ayo masing-masing datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Bilang. Kalau engkau ada kelemahan. Bilang sama Tuhan. Kalau engkau ada dosa, ada kesalahan. Bilang sama Tuhan. Dan bilang. Aku mau menyembah dengan rasa Tuhan. Aku mau menyembah dengan cinta. Aku bukan menyembah karena harus atau kewajiban. Aku mau menyembah karena kesikap hati. Aku mau menyembah denganku. Apa sekian Allah. Para lah. Para lah. Para lah. Pendularnya. Anda.